barulah disitu ada tubuh Yesus dan darah Yesus jangan salah paham haleluya ketika anda terima Yesus, Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan memberikan hidupmu kepada dia anda sudah memiliki tubuh Kristus dan darah Kristus ini yang cara yang paling tepat supaya anda gak capek, bangun ada hari ini yang lagi tertidur karena kalau cerdas rohmu tahu maksud otakku aku kasih perubahan itu bukan sekedar orang gak ngerti orang luar hanya lu yang bisa tahu karena rohmu dan rohku connect lu dan gua, rohnya sama one measure one measure eh minta dulu dong sebelum nonton video ini jangan lupa like dan subscribe dan jangan lupa nonton video sebelumnya dan jangan lupa follow istauro beri sulilu haleluya 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 umum taurat dan kutub dosa yang memberikan jaminan sorga buat kami sehingga kami tidak akan pernah khawatir bimbang ragu lagi karena kami bukan hanya punya bumi tapi kami memiliki sorga sorgalah masa depan kami sorgalah harta kekayaan kami disanalah kami bersama sang penebus Yesus Kristus Raja di Raja Tuhan atas segala Tuhan Allah atas segala Ilham kami percaya Yesus Tuhan bangsa-bangsa termasuk bangsa Arab dan yang lainnya luar biasa kuasamu Yesus uratkan lidah mulut bibirku supaya menyampaikan kebenaranmu saja jangan biarkan lidah mulut bibirku dipakai oleh yang lain biar hanya roh kudus yang memakai lidah mulut bibirku sehingga yang kuberitakan hanya kebenaran setan ini sudah dikalahkan dalam nama Yesus roh kudus sudah dikalahkan dalam nama Yesus tempat ini dalam perlindungan Yesus sehingga kami mendengar firman dengan damai dan aman karena kami tahu dimana ada damai disitu ada aman ada aman ada damai roh kudus ambil alih semuanya di dalam satu nama Yesus yang kudus kami berdoa muja syukur yang percaya yang meriah dengan suara seri bagi Yesus ada sukacita ada damai sejabat ada kebenaran ada jalan keluar haleluya saya lihat wajah-wajahnya bersemangat dengan suara seri haleluya sampai ke ponjong-ponjong sana saya ingat semua semangat anak-anak muda yang ada di ponjong-ponjong saya lihat semangat haleluya haleluya luar kita dasyat haleluya haleluya silahkan duduk haleluya haleluya luar biasa pujian-pujian tadi sangat luar biasa saya tidak janjian dengan pemimpin pujian tapi yang dinyanyikan tadi semua sesuai dengan apa yang saya mau sampaikan dan berkaitan pelaksanaan pelaksanaan perjamuan suci hari ini luar biasa haleluya haleluya misteri tubuh yang kudus sampai nebus itulah yang menjadi judul tema khutbah kita hari ini saya harus ulangi lagi misteri tubuh yang kudus sampai nebus kenapa ini seangkat menjadi judul tema khutbah saya karena saudara ada banyak orang Kristen juga yang punya pemikiran keliru salah dia katakan oh karena aku berbuat baik aku beramal aku dapat mahal aku masuk sorga itu pemahaman yang salah karena ke Kristenan keselamatan bukan dimulai dari situ walaupun itu adalah dampak ketika kita sudah diselamatkan tapi keselamatan bukan diawali dari kita beramal berbuat baik bukan tapi keselamatan dimulai dari tubuh yang kudus sampai nebus haleluya ini misteri bagi banyak orang itu sebabnya tidak semua orang bisa menerima dia sebagai Tuhan dan jurus selamatnya tapi puji Tuhan anda dan saya bisa menerima dia karena anda dan saya dapat anugerah tanpa anugerahnya kita tidak mungkin bisa terima dia haleluya karena semua tubuh-tubuh manusia tubuh-tubuh berdosa tetapi ada tubuh yang kudus sampai nebus itulah yang memberikan jaminan buat orang-orang berdosa sehingga semua orang berdosa yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak-anak alam ini kan soren-soren buat Tuhan yang berdasarkan luar biasa haleluya ini yang tidak dipunyai oleh agama ini hanya dimiliki oleh iman haleluya karena agama tanpa iman lumpuh haleluya iman tanpa agama lemah dua-duanya harus seimbang hidup kita diselamatkan dimulai dari iman percaya bukan dari pengetahuan agama haleluya saudara saya akan bahas tuntas ini semua oleh sebab itu saya minta kepedulian saudara perhatian saudara sesara spesial untuk mendengarkannya supaya Anda bisa paham Anda bisa mengerti karena beberapa belakangan hari ini kita mengorbankan sesuatu yang luar biasa yang saya lihat di komen-komen mereka berkata luar biasa pengungkapan-pengungkapan itu haleluya karena dulu kita sudah sibuk dengan perang ya walaupun penontonnya sebulan bisa ratusan ribu tapi sekarang kita tidak sibuk dengan perang kita sibuk dengan mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam kerajaan haleluya karena perang telah selesai sekarang kita menikmati kemerdekaan dengan suara-suara buat Tuhan yang dasar yang luar biasa haleluya saudara bapak ibu sekalian saya ceritakan dari awal dulu supaya Anda paham kenapa ini dikatakan tubuh yang kudus dan penebus karena semua manusia selain Adam dan Hawa itu ada proses hubungan suami-istri pertemuan sel telur dan sperma dan pertumbuhan mereka semua diakibatkan suplai yang dimakan oleh ibunya yang diminum oleh ibunya sehingga terjadilah pergerakan darah atau terjadilah bumpalan darah dan terciptalah manusia itu saudara saudara bapak ibu sekalian tapi tubuh kudus dan penebus ini sedikit berbeda dengan proses yang kita alami dia bukanlah ada di kandungan malia disebabkan karena hubungan suami-istri karena pertemuan sel telur dan sperma tubuh penebus yang kudus itu adalah proses ilahi yang sepenuhnya dikerjakan roh dan firman Allah yang dikerjakan oleh Allah itu sendiri di dalam tubuhnya pertanyaannya adalah bagaimana pertumbuhan dia sampai lahir tentunya darah yang dikandungnya atau darah yang ada dalam tubuh Yesus memang betul karena ada suplai makanan dan minuman yang dimakan diminum oleh Maria sama seperti kita namun makanan dan minuman yang masuk ke perut Maria semua dalam kontrol ilahi dalam penjagaan Tuhan dalam sebuah cerita dalam sebuah sejarah ketika dia habis menemui Elizabeth membicarakan kehamilannya dia diungsikan dan dia pun tidak pernah pernah berhubungan suami istri sama Yusuf sampai bayi itu lahir haleluya mungkin kalau anda cari di ayat-ayat kitab sulit ditemukan tapi sejarah menceritakan bahwa memang dia diungsikan alasan pertama secara logika menurut budaya Yahudi orang yang belum punya suami belum nikah tiba-tiba sudah hamil itu adalah kekejian dan undang-undang taurat akan menghukum orang itu sampai mati dengan cara dilempar batu atau dirasa itu sebabnya saudara cerita menceritakan bahwa Maria ini bersembunyi sampai melahirkan itu bayi jadi benar-benar makanan dan minuman yang dia makan diminum itu dari Tuhan langsung dengan cara-cara yang ajaib yang diperbuat Tuhan kepada Maria demi proses yang dikerjakan Allah di dalam kandungan itu setelah melahir barulah mereka menampakkan diri dan sekaligus gak lama kemudian melarikan diri ke Mesir karena ada perencanaan pembunuhan yang akan dilakukan oleh Raja Herodes karena Herodes tahu dari ilmuwan-ilmuwan akan datang seorang raja mereka salah memahami raja yang akan datang ini karena Herodes berpikir raja yang akan datang ini akan menggulingkan kerajaan dia itu sebabnya dia katakan semua anak-anak yang dari dua tahun ke bawah bunuh habis itu sebabnya Yusuf dan Maria harus melarikan diri Haleluya dalam proses pertumbuhan sang penebus yang kudus atau tubuh yang kudus sang penebus saudara prosesnya hampir sama dengan proses kita tetapi tidak sama dengan proses kita Haleluya karena dia memang dalam penjagaan Allah yang betul-betul dipersiapkan untuk menjadi tubuh yang kudus sang penebus yang akan menyelamatkan anda dan saya lewat korbannya di atas golgota ini yang tidak dipercayai banyak orang tapi puji Tuhan anda dan saya bisa percaya ini bukan karena ilmu pengetahuan tapi karena kecerdasan rohmu untuk bisa menangkap isi hati Tuhan tanpa kecerdasan roh anda tidak akan bisa menangkap isi hati Tuhan Haleluya saudara setelah dia usia 30 tahun baru dia menampakkan diri terang-terangan sebagai pengajar dan memberitakan kerajaan Allah dan memberitakan injil keselamatan semua yang dia sampaikan adalah demi keselamatan orang-orang berdosa namun orang-orang berdosa alih taurat orang parisi saduki tidak suka dengan itu semua sehingga dia harus dipitna dia ditangkap dan diadili saudara di pengadilan Pilatus singkat ceritanya saudara dia harus disalib karena salib adalah hukuman yang paling berat pada zaman itu itu namanya hukuman mati sama dengan sekarang kalau kita hukuman matinya ditembak kalau waktu itu disalib kalau di luar negeri di Amerika saya dengar di listrik strong di Indonesia tidak bisa dilakukan karena PLN sering mati haleluya haleluya kan kita sering lagi hukuman mati kan saya harap PLN mendengar ini karena ini gereja tidak boleh mati haleluya nah kayaknya yang udah agak panas haleluya saudara bapak ibu sekalian setelah dia di fitnah karena dia dianggap maka dia disalibkan saudara haleluya karena bagi Pilatus ini orang tak bersalah tetapi mereka memfitnah bahwa Yesus akan membuat sebuah kerajaan baru kalau Pilatus tidak menyalibkan dia maka orang-orang yang menuntut dia akan naik banding ke Kaisar maka kemungkinan besar Pilatus akan dicopot sebagai gubernur daerah karena tidak menghukum orang yang ingin berbuat maka tapi Yesus tidak menyangka ketika ditanya Pilatus kau kah raja orang Yahudi kau sendiri yang mengatakannya kalau kalau dia mau mungkir oh tidak itu fitnah kemungkinan besar dia selamat karena akan disiapkan pengacara jangan ada pikir sekarang baru ada pengacara jaman itu sudah ada pengacara haleluya justru jaman sekarang pengacara itu ada yang bukan pengacara beneran pengangguran pengacara kalau dulu pengacara pengacara beneran ya dia tidak perlu pengacara karena dia sudah baku tidak perlu pembelaan akhirnya Pilatus cuci tangan salibkan dia haleluya saya mau berbicara tubuh yang kudus tanpa nebus yang mati di atas kegota haleluya pertama yang saya mau sampaikan buat sodara kenapa dia harus dimakotai dengan makota duri kenapa harus dicambuki belakangnya punggungnya sampai pancur hancuran sampai kita bilang tidak dikenal lagi mungkin para teolog berkata oh itu penggenapan saya 53 yes tapi ada arti yang lebih dalam dari situ yang harus kita dapatkan dari roh kudus bukan dari huruf yang mati tapi harus dikembangkan lewat ilham dari roh kudus sodara kenapa yang lain sama-sama kok disalib kenapa tidak dikasih makota duri dan menurut yang saya ketahui dalam sejarah dalam penyalipan yang dikasih makota duri cuma yesus kenapa mungkin sodara berpikir oh itu makota kebesaran tidak tidak itu sangat menyakitkan kalau ada tidak percaya keluar dari tempat ini ambil itu kawaduri taruh di kepala betapa sakitnya kenapa penyiksaannya lebih berat daripada penyiksaan penjahat sebelah kiri sebelah kanan sodara anda mulai seajak berpikir karena yesus berkata di suratan korintus matinya dia sebagai tubuh yang kudus sang penebus itu untuk semua orang siapapun hari ini yang mau terima yesus sebagai Tuhan dan putus selamat dia diselamatkan haleluya karena yesus tidak melihat agamanya apa sukunya apa jenis kelaminnya apa titelnya apa tingkat sosialnya apa dia hanya melihat hati yang terbuka untuk terima dia sebagai penebus tanjur bisa anda bayangkan kalau tidak dimakotai dengan makota duri kenapa dia bisa menebus semuanya saya mulai aja anda berpikir sodara penjahat sebelah kanan sebelah kiri itu bisa mati tanpa darah harus keluar semua menurut ilmu kedokteran ketika orang ditusuk ditikam kehabisan darah bukan berarti habis darahnya kekurangan darah itu bisa meninggal dunia bukan harus kehabisan darah ketika orang kekurangan darah tidak ditambah darah maka darah yang di dalam bisa beku sendiri jadi tidak keluar semua harus mati jadi penjahat sebelah kanan penjahat sebelah kiri mereka mati tetapi masih ada darah yang beku di dalam tapi Yesus tidak habis darahnya semua habis itu sebabnya disini ditarus makota duri karena darah itu sodara dari bawah itu memompat ke atas makanya orang-orang yang struk itu karena darah disini tidak bisa berfungsi dengan baik lu bapak tau dari mana bapak dokter gak tau dari kudus makanya jaga pikiranmu supaya darah bisa mengalir dengan baik sehingga kau tidak struk kalau pikiranmu selalu stress depresi khawatir bimbang gak apa lagi kau struk haleluya jadi itu sebabnya ditaruh disini makota duri supaya darah yang mengalir mengalir dari sini mengalir dari punggu mengalir dari tangan kanan dan tangan kaki mengalir dari kaki kiri kaki kanan mengalir semua dan saudara jangan anda pikir waktu terakhir ditombak lambungnya itu hanya kebetulan tidak kita berkata anda baca baik-baik dimatis 27 waktu tombak itu ditancapkan ke lambungnya darah dan air keluar seandainya tombak itu tidak ditancapkan ke lambungnya artinya dia bisa mati dengan darah beku sebagian darah itu harus habis kalau seandainya darah itu setengah yang habis dia sudah mati artinya dia hanya bisa menyelamatkan orang setengah bumi ini dari mana dari roh kudus kalau saya buka ayatnya semua kita gak bisa jelaskan nanti itu sebabnya Yesus berkata sorry Alkitab berkata dia mati untuk dosa semua orang tapi tidak semua orang yang bisa masuk sorga karena hanya orang-orang yang buka api yang terima Yesus Kristus sebagai doa dan bersama itulah yang bisa selamat tapi sekali lagi dia mati untuk semua orang saya harap Anda panos haleluya itulah sebabnya saudara kepalanya dimakotai dengan makotaduri tangan kanannya dipantek dengan paku ini standar tangan kiri dipantek dengan paku kaki kanan kaki kiri dipantek dengan paku itu standar tapi bung dicambuki sampai keluar itu daging-dagingnya itu tidak standar tidak seperti itu penyalipan yang biasa tidak seperti itu Anda baca di sejarah tidak seperti itu itu campuknya itu saudara itu bagaikan kail itu bagaikan di ujungnya seperti kail pancing kalau digini akan ikut itu dagingnya akan ikut dagingnya akan ikut dagingnya akan ikut dagingnya saudara waktu dagingnya ikut darahnya mengalir darahnya mengalir dan dari sini dipompa darahnya di sini pun tercurah di sini dipompa di sini keluar di sini dipompa di sini keluar dipompa di sini keluar keluar semua itu pun tidak cukup kalau tidak ditombak pelambungnya begitu sengsaranya tubuh yang kudus yang penebus di atas bergota demi dosamu dan dosaku anda harus bisa ceritakan dengan baik kepada orang-orang kristen semua ada alasannya kenapa harus dimakotai dengan makotaduri saya bertanya berjam-jam sama Tuhan sebenarnya semua ayat-ayat dalam Alkitab bisa kau tanya sama Tuhan kalau kau dekat dengan dia roh kudus nanti kasih penjelasan karena ini bukan sejarah ini tidak diajarkan di sekolah teologi sekolah Alkitab manapun ini adalah perjumpaan pribadi seorang pendoa dengan sang tubuh yang kudus tanpa penebus haleluya haleluya jadi saudara setelah itu dia dikubur amin saudara banyak orang gagang paham dia pikir Yesus bangkit hari yang ketiga tidak Yesus bangkit hari yang pertama menit yang pertama kita buka ayatnya kalau agak sulit saya harus buka supaya oleh tubuh yang kudus kita tidak akan pernah bisa masuk dalam taktanya haleluya jadi saudara bapak ibu sekalian nanti nanti kita akan melaksanakan perjamuan kudus kenapa di gereja ini perjamuan kudus tidak ditentukan tanggalnya harinya sebulan dua kali kek atau sebulan empat kali kek tidak kadang kadang sebulan berturut-turut kadang tiga bulan kurang lebih tiga bulan baru kali ini kita perjamuan kudus Tuhan tadi bicara sama saya ajar mereka dengan ajaran yang benar ini dengan contoh-contoh yang benar oh iya Tuhan saya SMS Pak Henry cuma dia mungkin ada rapat sama bukan kayaknya sama itu karena ini masalah pertahanan ini penting kita doakan Menteri Pertahanan ini dia terus berdiskusi sama banyak Menteri seharusnya dia sudah punya pengalaman pribadi tapi gak apa-apa tambah pengetahuan dia kunjungi seorang sini haleluya mungkin Pak Henry lagi kita memperangkan haleluya saudara melainkan dengan darahnya yang mahal haleluya haleluya makanya kalau anda baca di Yohanes pasal 6 mulai 55 sampai seterusnya dikatakan disana siapapun yang tidak makan daging Kristus dan minum darah Yesus mereka tidak layak masuk kerajaan sorga jangan salah paham sehingga anda berpikir ketika anda makan roti dan minum anggur ini barulah disitu ada tubuh Yesus dan darah Yesus jangan salah paham haleluya ketika anda terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan juru selamat dan memberikan hidupmu kepada dia anda sudah memiliki tubuh Kristus dan darah Kristus tapi untuk apa pak dicatat di 1 kurintus 11 haleluya tentang perjamuan kudus Paulus jelas mengatakan memperingati haleluya jadi tubuh Kristus dan darah Kristus ada di dalam diri haleluya kita perjamuan kudus hari ini untuk membangkitkan adrenalinmu untuk membangkitkan emosional emosional yang positif iman itu juga emosional tapi bukan emosional yang sembarangan kalau ada iman berkata gini yaudahlah terserah Tuhan jawab-jawab Tuhan selamatkan selamat gak selamat insyaallah mudah-mudahan terserah itu bukan iman bukan iman itu sebuah emosional juga saya percaya Tuhan menjawab saya yakin dia ada dia ini itu akan beriman jadi kadang-kadang ada orang yang dengar bahasa saya salah paham pikirnya saya marah saya dikerahkan oleh iman menjawab itu haleluya jadi ketika anda terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat anda pada waktu itu anda sudah memiliki tubuh Yesus dan darah Yesus berikan sorai-sorai buat Tuhan yang dasar karena dia tubuh kemuliaan haleluya tubuh kemuliaannya datang dalam dirimu tapi darahnya sudah ada dalam dirimu ketika dia mati di atas gol-gol ketika kau terima Yesus darahnya sudah ada haleluya 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 biar anda paham haleluya 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 saudara kenapa ketika anda mati ya anda tidak langsung dibangkitkan tetapi anda diberi cedah waktu yang tahu hanya Tuhan nanti kita akan cerita berlanjut di lain-lain waktu anda tidak langsung dibangkitkan tubuh kemuliaan itu haleluya tapi rohmu langsung dibangkitkan haleluya tapi tubuh kemuliaan tidak kenapa haleluya saudara ketika nanti nafiri itu berbunyi kata Alkitab tubuh kemuliaan dibangkitkan haleluya haleluya dalam sekejap haleluya kenapa tidak dibangkitkan langsung seperti Yesus harusnya bangkitkan aja tubuh kemuliaan itu pada hari yang pertama langsung bangkit dia dia paham dia ikuti alur pikiran saya itulah orang tandanya gak ngantuk sampai da'a itu betul-betul habis jadi tanah baru tubuh kemuliaanmu dibangkitkan kapan tubuh kemuliaan itu ada sekarang sudah ada bagaimana dia bisa ada karena engkau membangunnya di dalam dirimu kalau engkau tidak membangunnya maka yang ada hanya tubuh daging tapi ketika engkau membangunnya bagaimana Pak Pendeta caranya ketika engkau mulai menghidupi firman Tuhan ketika engkau mulai intim dengan Tuhan Yesus ketika engkau mulai hidup di dalam dia dengan ketahatan dan kesetiaan melayani Yesus engkau sedang membangun tubuh kemuliaan di dalam dirimu tubuh kemuliaan itu tidak kelihatan kalau tubuh kemuliaan itu kelihatan setiap hari orang bilang itu hanya waktu-waktu tertentu diperlihatkan ketika kakau ada di bumi saya menghitung tidak terhitung berapa kali saya ketemu dengan orang ih Pak saya lihat Bapak memancar cahaya dari wajah Bapak bahkan dua hari yang lalu dia bilang Pak Bapak orang mulai terus terang cewek lagi yang ngomong iya Bapak orang mulai katanya halelah saya pun merah sampai rumah saya pikir-pikir kok sampai kebule larinya tinggi saya kan seperti ini saudara kalau tubuh kemuliaan itu lagi dinampakkan Tuhan itu suka-suka Tuhan cara-cara Tuhan misalnya ada kelompok tertentu ingin bunuh saya terus lihat orang bule mana jadi iya kan yang dia tahu kan muka batak segimpak tau-tau masih ketemu bule mana jadi itulah tubuh kemuliaan kau bangun sekarang kalau kau nggak bangun sekarang nanti ketika kau mati nggak ada yang mau dibangginkan binasa semua saudara bapak ibu sekalian saya tidak tahu di kitab suci orang lain tapi saya tidak mau mengambil kitab suci orang lain saya hanya tahu alkitab alkitab suci haleluya jadi kalau di neraka itu anda baca baik-baik di alkitab itu roh-roh nggak ada tubuh bukan berarti kalau nanti suka nipu-nipu terus lidahmu sampai menjalur nanti kau yang suka jinah terus ditusuk-tusuk macak nipu terus kau yang suka apa namanya ngitip-ngitip macam-macam lah ya tidak tetapi di sorga ada tubuh gemulihan dari mana saya tahu dari alkitab ngapain di neraka pakai tubuh-tubuhan haleluya anda pernah mimpi seringga sama sama kan kalau anda lagi dikejar-kejar harimau benar-benar capek ya capek yang membuat anda nggak capek ketika anda bangun itu obatnya makanya ketika anda mimpi dikejar-kejar harimau cara yang terbaik yang cara yang paling tepat supaya anda nggak capek bangun ada hari ini yang lagi tertidur karena kalau cerdas rohmu tahu maksudnya aku kasih perumpalan itu bukan segedar orang yang ngerti orang luar hanya lo yang bisa tahu karena rohmu dan rohku connect lo dan gue rohnya sama one measure one measure haleluya satu measure satu satu roh sama makanya ada ngerti bangun saya tahu ada satu dua orang yang lagi letih letih bangun makanya Paulus bilang ayah dekat tidur bangunlah itu Paulus ngomongnya bukan subuh jangan kau pikir dia ngomongnya subuh bangun 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 itu saya lihat konteksnya bayi-bayi Ephesus itu selesai bukan waktu subuh-subuh dia bangun bukan subuh bangunlah 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 itu memang tubuhmu lagi tidur haleluya bahkan kalau anda baca ada Alkitab mengatakan gini di saya dia katakan bangun bangunlah jadilah perak haleluya apa kau lagi tidur apa kau lagi geletak haleluya haleluya saudara jadi tubuh yang kudusan yang penembusi dipersiapkan dipersiapkan betul-betul sangat matang sekali tanpa cacat dan noda tanpa tercemari oleh apapun itu sebabnya ketika dia mengambil alih hukuman yang harus kau tanggung karena dosa dia berkata kenapa karena roh Allah meninggalkan dia tapi tubuh itu tetap tubuh yang kudus haleluya anda pun nanti dibampikan dalam tubuh kemuliaan kenapa karena anda memiliki sifat dasar Yesus tinggal anda mau bangun atau tidak kalau anda bangun dia akan bertumbuh sekarang contohnya begini anda punya biji kacang hijau tergantung anda mau ada tanam atau tidak kalau dibuburin iya kalau anda taruh dalam lubang hidung dia tidak akan tumbuh coba taruh dalam lubang hidung dia akan tumbuh karena tempat dia bukan di lubang hidung tempat dia itu di lubang tanah sama di panci kasih air kau harus menempatkan diri di tempat yang benar supaya kau bertumbuh mana tempat yang benar gua bukan promosi ini beta noya beta noya lu dengar baik gua bukan promosi tapi beritahu haleluhi makanya lu jangan cari gereja ada artisnya ada di sana pandang pada menteri ada ini lu cari Yesus cari pandang cari menteri cari artis artisnya artis di dorong di dorong habis kesaksian habis korban masuk penjara kena narkoba ya ampun artis begitu diundang kasih tau nama gak usah udah saya kasih tau dulu ingat lu jangan penyakit lupa itu dipelihara terus haleluya ini lu harus bisa jelasin sama orang kalau khutbah begini yang nonton sampai lima ribuan orang tiga hari empat hari itu udah baik karena saya lihat oba-oba panik aku aja kadang setahun masih dua ribu haleluya padahal jumanya puluhan ribu disini bukan gak ada yang nonton karena udah nonton disini aku nonton lagi kan begitu mungkin begitu juga yang terjadi haleluya jadi saudara ketika anda dibangkitkan itu anda dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan gak ada darah disana 1.15 baca baik-baik supaya jangan habis waktu saya akan jelaskan haleluya jadi kenapa tidak ada darah karena nyawa tidak boleh ada disana anda tahu darah itulah yang membangkitkan hawa napsu makanya setiap anda punya penyakit yang dicek dokter adalah darah dokter sekarang itu dikit-dikit darah padahal cuma perlu pilih darah pun diperiksa akhirnya pas bayar 1 juta juga karena pemeriksaan darah mahal bukan BPJS nah kalau BPJS ya gak bayar memang tapi kan ada juga orang yang tidak mau antri-antri BPJS cari rumah sakit yang high class ngelak-ngelak 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 mobilnya aja gak terhitung ya gak mau dihitung memang mau terhitung gimana mau dihitung gak ada yang dihitung haleluya nanti kalau saya jelasin oh kaya-kaya jemaat Pak Lubis oh perpuluhannya banyak oh kolitinya banyak saya hidup dari Yesus sekarang pun ada yang mulai Pak kok ada iklan kok ada iklan saya bilang tolong ajarin saya lah ngilanginnya saya gak ngerti tapi ya menurut saya di sisi lain dia menganggap kita puji Tuhan aja berarti kita punya qualified kualitas yang siap qualified yang siap tempur namanya artinya produk kita diakui haleluya yang tak gimana nanti saya gak ngerti itu ceritanya ya biarin aja tapi yang jelas saya tidak minta-minta haleluya apa uji Tuhan karena saudara yang dari Yesus itu yang banyak yang dari manusia dikit saya baru nikah sama istri saya kurang lebih setahun dua bulan belum sampai setahun kayaknya iya langsung ada orang kasih saya mobil saya doain anaknya mujijat terjadi saya ditelepon ke showroom mobil saya dikasih mobil suruh bawa padahal saya belum bisa nyatasi kalau kita ngarapin dari manusia youtube iklan iklan apa itu kita cuma langsung mobil lu sebenarnya gua tau ada yang ngasih alpha disini cuma masih dalam hati saya ngerti saya ngerti tapi saya harap ingat terus itu karena penyakit dia gak bisa dobati penyakit cepat lupa saya tau anda ini orang-orang kompeten jangan lihat sekarang karena anda ini dagang sayur karena anda tukang parkiran karena anda kerja di proyek sebagai kuli jangan lihat sekarang kalau mau lihat dulu pun saya seperti apa wajah saya pun gak karu-karuan ini karena ke salon tiap hari maksudnya salon sendiri iya kalau gak acak-acak ini bolong-bolong orang dulu gak karu-karuan pagi-pagi jam 6 udah mabuk haleluya iya berapa tahun saya bergelimangan di dalam dosa itu kalau hanya saya percaya dengan nabi saya gak ditebus puji tuh saya percaya kepada kudu yang hudus saya ditebus dari terminal bulu gadon ditebus dari terminal grogol dari terminal cililita saya ditebus sampai sekarang ketika saya datang waktu itu ya setelah berapa bulan saya datang ke terminal terminal orang gak kenal lagi kenapa sudah ditebus orang yang ditebus itu susah dikenal haleluya kayak mulai makanya pendeta kalau kau sudah diurapi hati-hati banyak doa puasa intim dengan Tuhan banyak cindirela cindirela disana iya cindirela cindirela itu banyak pakai payong nunggu saudara nunggu hujan aja dia kapan hujan datang dia dia nunggu hujan karena kalau gak hujan kau iman kuat kalau udah hujan emen ya dia nunggu hujan kalau udah hujan baru mas ayo saya seberangin ngerikan bahasa saya kan itu juga kepala botak kosong dia mau cara bahasa itu dong ini mau ngajak debat debat yang didebatin apa orang dia kita debat dari dia 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 gak percaya dari kalau debat itu maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya maaf ya steven tom maaf ya pendeta pendeta kita sama-sama pendeta yang percaya dengan darah kita debatkan darah ini kalau dia percaya ketika kita minum baru ada darah ketika kita makan baru ada tua kita debat pake pasal pasal pake argumen orang dia gak percaya dia 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 didebat apa apa dia didebat kata beda beda iya mana ketemu sekarang ya terus saya ketemu orang orang ini tahu lah namanya si si alemi lah tadi saya dari Mekah habis dari Mekah ke Israel baru kesini kok pake Israel dia netral baru kesini jam berapa kok tadi dari Mekah ke Israel oh dari Mekah ke Israel itu kira-kira jam satu siang terus kemarinnya tadi jam setengah empat ini baru jam lima sore jadi setengah jam sampai dari Mekah kemarin sampai naik pesawat apa kau enggak terbang aja siapa saksinya iya aku sendiri katanya gimana mau diperdebatkan sebuah keyakinan ilmiah ilmiah itu bohong kalau ilmiah ilmiah orang sebuah keyakinan kok seperti darah ini gimana Yesus bukan Tuhan Yesus bukan Tuhan kalau dia Tuhan dimana ayatnya satu ayat saja yang mengatakan aku Tuhan Allah sembah aku lho saya balik tanya dimana satu ayat saja yang mengatakan Yesus berkata aku bukan Tuhan jangan sembah aku kalau Yesus pernah mengatakan aku bukan Tuhan jangan sembah aku hari ini aku pindah karena dia tidak pernah menolak penyembahan berarti dia Tuhan dia kudus ini benar jawabannya hanya yang kudus yang layak terima kalau kau kudus itu karena bantuan Tuhan Yesus kalau kau kudus dari asal mual santa bantuan kau bisa disembah iya betul nah itu dia yang benar kencang dikit kalau mau iya haleluyah iya sekarang saya bilang istri harus satu dia bilang boleh empat gimana pasal diperdebat kan bagi dia boleh boleh haleluyah cari cari debat cari debat cari debat oh saya liat orang yang gak dikenal semua yang minta satu saya buat terkenal makanya saya cuekin lagi dia eh temennya datang minta lagi gak mau amal tapi coba kalau yang mengundang resmi pak ustaz abdul somad saya mau terus pakai legal standing ada dari kepolisian saya mau datang karena saya gak diundang aja datang ke rumah youtube judulnya kunjungan rizuy luis ke rumah ustaz abdul somad yang sudah 400 ribu lebih saya gak diundang aja datang kenapa saya yakin pak ustaz abdul somad itu orang smart dia itu orang yang lembut artinya dia ngerti menempatkan diri waktu ceramah waktu berhadapan dengan orang dia ngerti jadi saya berani orang yang gak jelas pendidikannya ngapain bisa ngara khas ngapain haleloy debat 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 bahkan Alkitab berkata jangan kau mencari soal-soal yang menjadi perdebatan baca itu suratan timotius itu ngapain debat kau debat sama Pak Isra setepu bukan Isra suruh ya Pak Isra setepu mana Pak gara ini begini begini hasil oke karena konsep awalnya sudah hampir sama iya iya dong haleloy itu ada yang enak tahu cerita Ibrahim cerita Ibrahim dia gak tahu soal-soal kayunya dulu baru orangnya diletakin siapa hilang udah terbakar api itu baru mau dicampakin gak bisa diturunkan dari atas masalahnya ada gak gedung sampai 2 km tingginya jadi yang mengucapkan ini yang diperintahkan Raja Namrud ini gak bisa sakit panasnya karena dari 2 km itu panas sakit api karena semua semua manusia semua penduduk suruh bawa batang batang apa batang kain batang kain akhirnya Raja Namrud ambil itu orang ikat suruhkan dari atas masalahnya ada gak gedung orang apa 2 km harus 2 km lebih baru gak panas itu aja dia bilang aduh jadi apa yang boleh diperdebatkan lain orangnya tadi kita ceritain susah enggak 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 lain di bawah bongkorn gimana kok sampe perdebatannya itu aku bilang yang debat itu kurang kerjaan aja ya kalau mau ya ajak saya makan cerita-cerita nanya isu itu seperti apa akimakmu seperti apa jangan di debat ditanya cari tahu cari tahu baru didoain tumpang tangan iya nanti 3 bulan lagi baru dia datang praktis ini kok debat 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 ada lagi ada saya bilang sudah ketika anda dibangkitkan haleluya dalam tubuh kemuliaan kenapa tidak ada darah tidak boleh ada darah karena di sorga tidak ada hawan hapsu dan anda baca di 1 tesorika 5 biar anda baca kita di sorga tidak pakai nyawa kita tidak ada nyawa baca 1 tesorika 5 ayat yang ke-23 banyak ayat-ayatnya tapi kan nanti menjelaskannya waktunya ya kalau anda mau diskusi diskusilah nanti setelah khutbah 3,2,1 semua Allah sampai secara khutbahkan khutbahkan khutbahnya dan semua Allah jika konggung terpulihara sempurna dengan benar dan haleluya ketika kau di bumi sebenarnya kau punya roh kau punya jiwa kau punya tubuh kau punya nyawa nyawa itu darah tapi di sorga kau tidak pakai nyawa kau hanya roh jiwa makanya apa gunanya kau memiliki seisi jual dunia ini kalau jiwamu binasa kau punya jiwa tapi tubuhmu itu tubuh kemuliaan haleluya kau punya perasaan kau punya pikiran tapi perasaanmu itu bukan perasaan aneh-aneh perasaanmu itu mengalami Yesus saja saya kasih jujur jujur ini ada cewek contih mantap mantap semua terus ada Yesus disana menampakkan diri jelas pengen dipilih Yesus kembali nah sekarang kalau di sorga oke ya di sorga kita ini ya disiapin disana 87 bidan-badi lebih lagi bukan 72 87 misalnya haleluya terus ada Yesus kau pilih jadi ngapain lagi dana itu gak ada lagi gak ada menaksu itu yang baru hijrah baru hijrah baru hijrah berapa bulan baru hijrah baru hijrah baru hijrah ada yang bingung lagi apa lagi hijrah makanya lu sering datang kemari lu ke gerejanya yang lain-lain disini gerejanya asik bahasanya makanya saudara ketika lo dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan roh jiwa dan tubuh itu sudah benar-benar dijagai Tuhan makanya sekarang selahkan hidupmu sepenuhnya kepada dia maka Tuhan yang menuntun hidupmu mungkin kau berkata mungkin makanya baca 24 baca baca 24 baca baca bro cepat bro brother 3 2 1 dia yang memakai kamu setia dia yang memakai kamu setia dia yang mengenakian tugasmu apa tugasmu gini aja sini 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 ini pun baru mau israel iya baru berapa minggu disini kan stephen tom ini kukuk ini kukuk kalau Tuhan lagi baik dia gini aja pegang tapi kalau ini lagi agak nakal berikan suara-suara buat Tuhan haleluya makanya jangan jari enak nakal supaya kukunya ringan dia paku mencet haleluya nanti kita semua ketemu di sorgah dalam tubuh kemulia saudara bapak ibu sekalian apa perbedaannya kenapa tubuhmu ya dibangkitkan setelah lama dan sudah menjadi tanah darah sudah habis tapi tubuh Tuhan langsung dibangkitkan tubuh Tuhan waktu datang ke bumi itu sudah tubuh kemuliaan luar dalam tubuh kemuliaan karena dia hulus karena dia tidak berusaha tingkat suara-suara buat Tuhan kita keluar di dalam tingkat suara-suara buat Tuhan mari kita bangkit berdiri haleluya haleluya terima kasih selamat menikmati